Tampilnya berbagai sistem penggerak kendaraan dalam pameran mobil Washington Auto Show tahun ini menunjukkan bahwa industri otomotif masih terus mencari kombinasi yang terbaik. Semuanya dipertimbangkan, dan teknologi yang memberikan peningkatan terbaik dalam menekan bahan bakar dengan biaya manufaktur terendah akan keluar sebagai pemenang, menurut guru besar teknik otomotif dari Universitas Clemson, Soran, Filipi. Seperti meniupkan udara pada api kecil untuk menghidupkannya kembali, itulah cara kerja mesin turbo charge. Sedan Volvo Drive E ini memiliki tiga perangkat turbo charge, sehingga mesinnya bisa membangkitkan tenaga luar biasa, yakni 450 daya kuda. Ide canggih seringkali diuji coba pada mobil mahal. Mobil hibrida BMW i8 ini memiliki dua sumber tenaga terpisah. Motor listrik menggerakkan roda depan, sementara mesin bensin menjalankan roda belakang. Kedua mesin itu bisa dipakai masing-masing ataupun secara bersamaan. Sementara sel bahan bakar hidrogen menjadi sumber energi terdepan bagi mobil listrik, Honda memamerkan mobil konsep FCV yang berdaya jangkau hampir 500 km. Honda berencana meluncurkan mobil ini tahun depan. Ini hanya laboratorium di jalan. Dan dalam lima tahun atau so, saya harap melihat beberapa teknologi itu. Menurutnya, dorongan utama dalam lead bank otomotif adalah bagaimana mengembangkan teknologi manufaktur untuk memproduksi mobil canggih secara massal. Pabrik mobil juga menampilkan kemajuan dalam produksi mobil listrik plug-in. Volkswagen menarik banyak perhatian dengan versi listrik dari mobil terkenalnya, VW Golf. Mobil e-Golf ini berdaya jangkau 133 km. Sementara Kia Soul EV dari produsen otomotif Korea Selatan Kia Motors bisa berjalan 160 km hanya dengan satu kali pengisian baterai. Kesan umum dari Washington Auto Show tahun ini adalah teknologi baru yang ada pada mobil mewah yang mahal akan mulai diterapkan pada mobil-mobil yang lebih terjangkau konsumen pada umumnya. Dari Washington, saya Helm Yohannes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!